Petugas dari unit PPA Polres Lahat bersama lembaga pemerintah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Lahat mendatangi rumah korban anak yang dirantai oleh ayahnya. Polisi dan tim PPA sedikit kesulitan memujuk orang tua korban agar mau ikut kema Polres Lahat, guna kepentingan penyelidikan lanjutan terkait kasus merantai anak kandungnya sendiri. Penjubutan ini dilakukan polisi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus ini. Kapolres Lahat, AKBP Yayat Popon Ruhiat mengatakan pihaknya sudah memasuki tahap penyelidikan dan menjamin proses hukum akan terus berlanjut. Pelaku akan dijerat dengan dua pasal tentang penganiayaan pasal 76C Junto 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pasal tentang KDRT Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Peristiwa penganiayaan ini sudah kita lakukan proses penyelidikan. Tentunya kita harus proses tuntas, kita akan tuntas proses tuntas. Terusnya aturan dan kita sudah kenakan persangkaan pasal 76C Junto 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada semua pihak agar bersabar dan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pihak kepolisian.